kembali lagi bersama keeper lokal disini di video kali ini video kembalinya keeper lokal channel keeper lokal ya sesuai janji kimin sebelum vakum beberapa bulan ya tidak mereview baik itu sarung tangan maupun sepatu bola kali ini untuk video kembalinya kimin yaitu kita akan membahas sarung tangan FAT yaitu Venom Altus yang pernah dirilis tapi bukan ini ya yang pernah dibuat khusus buat Tejapakualam ya yaitu FAT Venom Altus Tejapakualam 12 ini juga merupakan video apa bisa kimin bilang video kembalinya lah Tejapakualam menggunakan nomor punggung 12 karena info terbaru dari Tejapakualam sendiri berdasarkan postingan dari akun Instagram versi bahwasanya Tejapakualam akan kembali menggunakan nomor punggung 12 di klub versi Bandung sebelumnya dia akan menggunakan nomor punggung 14 jadi comebacknya Tejapakualam dengan nomor punggung 12 oke inilah penampakan sarung tangan Tejapakualam FAT Venom Altus yang pernah dibuat FAT tahun 2000 kimin lupa berapa ya 2014 atau 2000 berapa untuk tanggal pastinya tahun pastinya ini tanggal sini tahun segitu ya untuk tahun pastinya perilisan sarung tangan ini sebelumnya sarung tangan ini dulu juga sudah pernah kimin review sarung tangan ini karena ini merupakan sarung tangan special edition lah ya yang pernah kimin pertama kalilah pertama kali kimin dapatkan Oke kita review untuk penampakannya dia seperti ini untuk bagian backhand seperti ini kemudian untuk bagian pam dia seperti ini ya Oke eh langsung aja kita bahas sarung tangannya Glove ini sendiri sebenarnya secara versi regulernya ya dia bukan menggunakan seperti ini ini merupakan versi sebelumnya kalau nggak salah berapa bentuk backhand sebelumnya kalau versi reguler dari Glove Velenom Altus tahun ini seperti ini itu merupakan versi reguler dari sarung tangan ini untuk khusus Teja Paku Alam dia menggunakan model yang seperti ini yang mana untuk bagian backhand dia menggunakan material soft latex ya untuk bagian bekannya kemudian untuk bodinya dia menggunakan sejenis kain mesh seperti itu kalau nggak salah ini sebutannya wafer mesh gitu ya Oke kemudian di bagian corak dia seperti ini ada logo FAT di sini kemudian untuk bagian strapnya ada juga inisial dari Teja Paku Alam TPA 12 kemudian pada bagian jempol dia tidak ada fitur thumbwrap karena pada zaman itu jarang banget sarung tangan sarung tangan sarung tangan sarung tangan keeper yang menggunakan fitur thumbwrap karena brand besar seperti Adidas itu pun tidak menggunakan fitur thumbwrap ya kemudian bagian jari dia seperti ini mode desainnya yang mana di bagian dua jari terluar dia ada fitur wrap latexnya ya yang mana ini merupakan penggunaan cutnya sendiri yaitu cut vapor sehingga ada wrap latex di bagian dua jari terluarnya untuk cutnya dia menggunakan vapor cut yang mana ini vapor cut klasik yang mana masih ada wrap latex kemudian di dua jari terdalam dia menggunakan regular cut ya regular cut seperti ini bukan negative cut kemudian di sini ada sedikit potongan seperti itu ya Oke kita lanjut bagian strap untuk bagian strap dia menggunakan double elastic strap yang cukup lebar kemudian di ujungnya ada rubbernya untuk bagian bidang ID nya dia menggunakan latex strapnya sendiri seperti ini kemudian bagian filternya seperti ini di bagian samping dia ada fitur pull tab atau pull up dan di bagian tengah juga ada fitur pull up untuk Tejap aku alam sendiri dia menggunakan C9 karena di video sebelumnya juga kita pernah review sarung tangannya Tejap aku alam ya yang ini ini pun C9 serangan Tejap aku alam ya jadi Tejap aku alam tuh ke untuk sarung tangannya dia sizingnya menggunakan C9 untuk latexnya sendiri ya latex yang digunakan oleh fat Venom Altus ini yaitu di zaman itu dia menggunakan Taraxio Germany latex yang mana tingkatannya setara lah dengan kontak latex menurut Kimin berbadi tapi berhubung ini sudah glove lawas ya jadi performanya sendiri menurut Kimin sudah menurun karena latex itu memiliki kader luarsanya sendiri jadi untuk latexnya dia otomatis performanya sudah sedikit menurun tapi menurut Kimin ini masih oke glove ini sendiri Kimin dapatkan dulu ya dari rumah keeper Kimin dikasih oleh rumah keeper jadi glove ini sendiri nggak diperjual belikan jadi Kimin dapatkan diri dari rumah keeper dalam kondisi baru ini ada abrasi ini karena sempat Kimin gunakan Kimin lupa kapan gunanya Kimin gunakan ini kalau nggak salah ada tiga atau empat kali gitu bahkan Kimin sempat gunakan buat tarkam juga performanya ya jelas karena latexnya sudah terbilang latex yang cukup lama jadi ya sedikit agak kader luarsa jadi performanya tidak begitu baik ya kalau dibandingin dengan sarung tangan-sarung tangan terbaru zaman sekarang itu untuk fittingnya sendiri fittingnya dia kalau kalian pernah menggunakan apa ya Nike vapor kayaknya nah dia hampir mirip yang mana fitur vapor cut di dua jari ini dia nge-press banget nge-fit fit banget kemudian di dua jari terengah ini karena dia regular fit jadi cukup memberikan ruang untuk jari kita kemudian fit di bagian jempol fitnya fit apa nge-fit banget gitu loh kemudian untuk strapnya ya karena ini glove special ya jadi dibuatnya khusus buat teja paku alam karena semesta sepengetahuan Kimin tebang teja paku alam itu juga salah satu penyuka favor cut ya bentuk-bentuk favor cut karena glove-glove fat sendiri yang teja paku alam gunakan itu keseringan dia menggunakan favor cut bahkan di seri yang Fat Optimus yang tadi ya yang ini teja paku alam pesen khusus gitu pesen khusus yang mana dia menggunakan hybrid cut hybrid saat ini kan waktu yang seri ini kan dia negative cut tuh tapi teja paku alam minta serial yang itu tadi Fat Optimus itu tadi dia untuk minta dibuatin seri yang hybridnya atau hybrid roll apa hybrid roll negatif lah oke inilah penampakan saat digunakan untuk glove-nya ya glove ini sendiri Kimin nggak tahu setelah pengetahuan Kimin glove ini nggak dijual di pasaran jadi hanya dibuat khusus buat teja paku alam oke mungkin itu aja review kali ini sedikit kembalinya keeper lokal di YouTube karena cukup lama Kimin Pakum nggak ngereview di YouTube ya oke buat kalian yang baru nonton jangan lupa subscribe akun YouTube keeper lokal jangan lupa kalian follow akun Instagram keeper di Instagram keeper lokal selalu menghadirkan konten-konten menarik tentang salung tangan ataupun tentang keeper keeper ataupun perlengkapan keeper brand lokal oke jangan lupa kalian yang cari salung tangan langsung aja ke hatrik underscore spotware ataupun ke at rumah keeper dan jangan lupa kalian cek di kolom deskripsi ya oke mungkin sekian review dari Kimin ketemu lagi di video selanjutnya keeper lokal pamit bye bye ciao oke jangan lupa kalian lanjutnya